Halo semuanya kali ini saya bahas tentang kompresi file di terminal yang pertama format zip ini sudah cukup lama dikenal formatnya di Windows biasanya menggunakan aplikasi Winzip untuk compress dan decompress di terminal kita akan menggunakan perintah zip dan unzip kita lihat dulu isi directory ls-l kompresi file bisa memakai zip saya mau simpan file compressnya di directory compress compress1.zip yang akan di-compress file semua file 1-5 Oke untuk directory zip tambahkan opsi min-r nama file compressnya dan directory nya semua directory 1-5 Oke kita lihat hasilnya sudah ada compress 1 dan compress 2 sekarang untuk unzip file yang mau di decompress misalnya compress 2 kalau langsung enter ekstraknya akan di directory directory ini directory latihan ini tapi kalau pakai opsi minus D kemudian ada nama directory directory ini akan di ekstrak ke directory zip kalau directory ini belum ada akan dibuatkan file yang bisa di helemaal jadi edit di terminal kita final với decompress zip selanjutnya format dot gz kalau ini compress dua file format gz ini biasanya saya gunakan untuk mengコmpris file dump atau backup database mysql mariadb untuk compress nya gzip minus k kita tambahkan opsi minus k misalnya kita mau compress file 1 kalau tanpa minus k file 1 ini setelah di compress akan terhapus jadi minuskan untuk keep file nya ls minus l file 1.gz untuk decompress nya atau extract nya gzip minus d untuk decompress tambahkan k untuk keep file nya file 1.gz file 1.gz ini karena sudah ada file 1 minta overwrite atau tidak kita yes aja format selanjutnya tar.gz ini yang paling umum untuk distribusi distribusi software open source biasanya cms cms-cms itu di compress dengan tar.gz atau installer yang lain jadi harus di extract dulu pertama kita compress membuat file compress tar.gz tar.gz file 1.gz untuk compress z untuk format ter.gz nya vf compress 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 . tar.gz .gz kemudian file file atau folder yang akan di compress misalnya dir bintang file bintang enter nah ini sudah ter compress semuanya ls kita lihat hasilnya sudah ada compress .tar.gz untuk extract nya bisa langsung tar xz vf extract x file compress nya kalau kita langsung enter akan terextract di directory ini directory latihan tempat kita sekarang berada untuk menambah mengextract ke directory tujuan tertentu tambahkan minus c c besar capital saya mau extra ke decompress tar.gz enter ls decompress tar.gz sudah ada format format berikutnya tar.xz perintahnya hampir sama dengan tar.gz hanya opsinya saja yang beda satu huruf tar c j vf compress doftar.gz 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 dan folder yang mau di compress sama 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 seperti tadi ter ter xz untuk extract nya bisa langsung enter tapi akan ter extract di directory ini untuk extract directory tujuan tambahkan minus c directory kita cek isinya ls compress tar.gz format berikutnya tar.gz to sama juga masih menggunakan perintah tar dengan opsi yang berbeda tar c j kecil v f compress compress .tar.gz to directory file kita extract tar xj vf file compress nya minus c decompress tar.gz decompress selanjutnya format 7 zip ini harus install dulu kalau di ubuntu apt install p7 zip full compress nya 7 z z a untuk compress archive compress dot 7 z directory file enter oke disini lebih detail keterangannya ada 5 folder ada 31 file total totalnya 36 kita bisa lihat isinya tanpa mengkompress 7z l list compress untuk ekstrak nya 7z e compress compress dot 7z kita bisa langsung enter atau menuju folder tertentu minus o disambung jangan pakai spasi decompress 7z 7z ls decompress 7z ls itulah beberapa format compress file yang bisa saya bahas mulai dari zip gz tar xz tar gz tar bz2 dan 7z selamat mencoba